Halo ITERA Friends, kembali lagi ke Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Kenalin, aku Ezzatarek Dulsari dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2019. Nah, gimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dengan kondisi kita yang di saat pandemi seperti ini. Kita juga harus sering-sering jaga kesehatan, kita juga harus sering untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, selain itu juga, teman-teman jangan lupa untuk sering-sering mengkonsumsi obat-obatan yang menyehatkan. Nah, ngomong-ngomong soal obat nih teman-teman, kali ini aku udah kedatangan bintang tamu dari Program Studi yang ada hubungannya itu sama obat-obatan gitu. Nah, apalagi kalau bukan Program Studi Farmasi ITERA. Nah, boleh disapa dulu untuk Bapak dan Kalista, boleh disapa dulu teman-teman yang ada di sana. Ya, halo, selamat menyaksikan Lentera ITERA bersama kami di sini dari Program Studi Farmasi. Ya, baik. Ini saya kenalkannya teman-teman, ini ada Bapak Irvan Arief Setiawan sebagai pembina Himpunan Mahasiswa Farmasi. Dan ada teman kita, ini yang namanya Kalista. Kalista ini itu sebagai senator dari Himpunan Mahasiswa Farmasi, Istitul Teknologi Sumatera. Nah, mungkin langsung aja boleh ya saya tanya-tanya Pak. Mungkin dari awal dulu deh, dari sejarah dulu deh, program studi Farmasi ITERA ini terbentuknya dari kapan dan bagaimana cerita itu bisa terbentuk gitu Pak? Ya, oke. Terima kasih ya, kami sudah diundang untuk kegiatan Lentera di tahun 2022 ya. Nah, berbicara sejarah, mungkin singkat ya, karena kalau mau didetailkan, nggak cukup mungkin sakit ya. Ya, sama seperti lahirnya ITERA, jadi ini terawali dari kebutuhan pertama adalah terkait dengan sumber daya manusia di bidang kesehatan khususnya kefarmasian. Di mana belum banyak program studi Farmasi khususnya di Pulau Sumatera dan di Lampung juga waktu itu. Jadi, yang negeri seingat kami belum ada dulu ya, belum ada. Jadi ITERA yang pertama kali Perguruan Tinggi Negeri yang punya Farmasi, kemudian beberapa waktu disusul oleh Perguruan Tinggi Negeri yang lain yang ada di sini. Nah, secara operasional surat izin kami terbit di 19 September 2017, saat itu ITERA dan seluruh PTN masih di bawah Kemenristek Dikti ya di kala itu. Nah, kemudian sekarang kita kembali ke Kemenribut Dikti ya sekarang, nah itu 2017. Nah, karena kita mendapatkan izin operasional di tanggal 19 September 2017, sehingga di saat itu kita belum punya mahasiswa. Ya, karena penerimaan mahasiswa itu selesai di bulan Juli ya, kalau saat kegiatan masih offline, tapi saat online biasanya itu masih bisa di Agustus tapi hanya di awal. Sehingga saat izinnya turun di September, maka kita harus menunggu sampai di 2018, sehingga itu adalah angkatan pertama kami yang saat ini sudah berada di tahun keempat ya, dan sebagian besar sudah melaksanakan tugas akhir, sehingga kalau lulusan maka di tahun ini kami baru akan memiliki lulusan angkatan pertama, yaitu dari yang angkatan 2018 gitu ya. Nah, terkait dengan hadirnya ITERA dan hadirnya Farmasi di sini adalah tujuannya tadi yang pertama adalah untuk memenuhi ya kebutuhan sumber daya manusia di bidang kefarmasian, baik itu untuk di Lampung sendiri, untuk di Sumatera, dan kita juga tidak menutup kemungkinan di luar pulau Sumatera intinya dari ITERA untuk semuanya gitu ya. Nah, dan di sini juga sesuai dengan visi ITERA juga, ITERA for Sumatera tentu prioritas utama adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia kefarmasian yang ada di Pulau Sumatera, sekaligus yang satu adalah terkait dengan pemanfaatan bahan alam yang ada di Pulau Sumatera, sehingga dikembangkan salah satunya di bidang kefarmasian ke depan apakah itu bisa menjadi sumber bahan baku obat ataupun nanti dari obatnya sendiri gitu, dari zat aktifnya ya. Karena untuk bahan baku obat tidak hanya zat aktifnya saja, tapi ada zat-zat atau bahan-bahan lain, sehingga kalau kita kenal obat maka itu tidak semuanya zat aktifnya atau zat yang paling memiliki efek. Jadi ada komponen-komponen lainnya yang itu selama ini kita masih banyak impor gitu. Nah, tujuannya kita di sini agar nanti mendukung program pemerintah bahwa kita bisa mandiri, salah satunya adalah mandiri dari sisi sektor kesehatan dan khususnya di bidang obat-obat, kurang lebih itu secara singkat. Wah ya, keren sekali ya. Dari salah satu penjelasannya itu, ini Farmasi ITERA ini salah satu yang pertama nih yang ada di Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Farmasi Lampung. Nah, dan juga dari penjelasan Bapak Irvan tadi, tadi sudah dijelaskan sedikit Pak ya tentang program studi Farmasi itu seperti apa. Mungkin pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke Kalista nih ya. Oke. Oke. Nah, mungkin saya pengen nanya nih, apa sih hal yang menarik dari program studi Farmasi ini, Kalista? Hal yang menarik ya, sebenarnya ini tergantung ke masing-masing pribadinya. Mungkin ini kalau untuk saya sendiri nih yang membuat saya tertarik lebih dalam untuk dunia Farmasi adalah saya menerapkan itu kembali ke diri saya sendiri gitu. Karena memang sebelumnya kita kan memang masih awam banget nih tentang dunia kesehatan, tentang dunia obat-obatan gitu. Dengan saya mencari tahu di Farmasi itu terkait obat-obatan, kemudian kesehatan ternyata sebenarnya masih banyak hal yang saya nggak tahu dan ternyata lingkupnya sangat luas gitu. Dengan hal tersebut saya berharap at least dari keluarga sendirilah gitu, kita bisa memberikan edukasi ke mereka terkait tentang obat-obatan, terkait tentang kesehatan tentunya. Ya itu sih mungkin hal-hal menarik yang saya baru tahu dan saya baru ketahui setelah saya masuk ke dunia Farmasi itu sih membuat saya tertarik dan menurut saya itu cukup worth it sih. Jadi dengan ruang lingkup yang luas itu jadi kita banyak belajar. Jadi Farmasi itu nggak cuma tentang obat, jadi tentang apa, tentang bahan kimianya ataupun apa bahannya bisa dipakai untuk kesehatan atau tidak seperti itu. Oke baik, saya kembali ke Bapak Irvan ya mungkin, mungkin ini fasilit kita berbicara tentang fasilitas-fasilitas Pak yang ada di program studi. Nah mungkin apa aja sih fasilitas yang ada di program studi Farmasi ini Pak yang sudah ada? Iya, fasilitas di program studi Farmasi, prinsipnya kita juga mengikuti apa yang menjadi fasilitas ya di ITERA yaitu dengan konsep sharing facility. Oke, tapi secara apa kekhususan memang program studi Farmasi punya lab-lab yang memang secara mungkin peralatan yang ada di dalamnya itu adalah spesifik di bidang Farmasi. Walaupun tadi bisa juga digunakan oleh prodi-prodi lain yang memang alatnya hanya di program studi Farmasi. Nah kalau fasilitas tentu laboratorium ya sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan belajar mengajar, mendukung kuliah teori ya skill juga akan kita bangun di sana melalui kegiatan-kegiatan praktikum dan di situ membutuhkan fasilitas lab dan kita sudah memiliki beberapa lab ya yang dilengkapi dengan peralatan di dalamnya mulai dari peralatan yang untuk mencetak tablet kemudian untuk mengekstraksi ya mengambil suatu senyawa kimia yang bisa bermanfaat sebagai zat aktif obat termasuk ke uji preklinik ya kita menggunakan hewan uji yang untuk memastikan atau mengkonfirmasi apakah benar zat tersebut memiliki efek secara farmakologi kalau kita kenalnya memiliki efek yang nantinya bisa menjadi kandidat sebagai obat. Nah jadi dari preklinik, preklinik nanti dilanjutkan ke uji klinik jadi sudah ke manusia gitu nanti terpenerapannya. Tapi di sini skala lab jadi kita ujinya ke hewan uji. Nah kemudian selain laboratorium terpadu saat ini kita juga sedang membangun ya insya Allah semoga lancar di tahun ini kita akan punya apotek pendidikan yang sedang kami desain untuk dibangun di tahun ini nanti berkolaborasi dengan poliklinik itera sehingga nanti di situ selain digunakan untuk melayani masyarakat itu juga bisa digunakan para mahasiswa farmasi untuk belajar bagaimana mengelola sebuah apotek gitu ya. Sehingga nanti saat lulus dari sini harapan kami salah satu outputnya itu bisa menjadi entrepreneur muda dimana kalau memang ya punya rejeki lebih gitu ingin punya apotek sendiri nah itu akan sesuatu hal yang sangat kami harapkan gitu ya tentu dengan kemampuan yang dimiliki tadi bisa mengembangkan ke arah sana. Dan ke depan juga kita juga menggunakan itu untuk memfasilitasi para alumni yang memang nanti ingin memiliki apotek sendiri dan kemudian masih kesulitan terkait dengan logistik nah nanti kita akan buatkan skema bantuan sehingga nanti untuk menginisiasi itu kita bisa support nah nanti seandainya sudah cukup nah nanti silahkan nanti diselesaikan secara kekeluargaan jadi kita harapannya nanti alumni juga bisa berhasil di bidang apapun salah satunya tadi entrepreneur muda ya. Selain itu juga ada kita punya kebun raya ya di UPT konservasi flora Sumatra nah itu adalah inline dengan tadi visi kita mengeksplor bahan alam yang ada di Sumatra yang nanti akan coba kita apa namanya kembangkan apakah itu menjadi tadi bahan baku apa namanya pendukung sediaan farmasi obat-obat farmasi atau untuk calon obatnya sendiri nah dan fasilitas lainnya ya mungkin yang gak bisa disebutkan satu persatu kalau fasilitas ITRA kira-kira ya punya farmasi juga gitu punya farmasi ya punya ITRA juga ini nih ada satu hal yang aku catat nih teman-teman nah nanti bakalnya farmasi ITRA bakal ada apotek sendiri ya jadi untuk teman-teman disini yang mau daftar ke farmasi ITRA nih nanti saat kalian lulus kalian bisa nih ngelola sendiri jadi apotek-apotek nanti ya tapi nanti setelah lulus ya bener pak ya ya harus qualified dulu harus punya register ya jadi apoteker dulu baru bisa punya apotek sendiri nah ini saya penasaran pak saya itu selalu melihat lulusan dari program studi farmasi itu selalu ada gelar apoteker gitu ya APT ya ya APT ya nah itu boleh dijelasin dikit gak pak itu saya masih penasaran sih pak gitu ya jadi di farmasi mungkin kalau teman-teman kenal di dunia kesehatan ya secara umum itu rata-rata punya gelar keprofesian yang masing-masing nah di farmasi sendiri kita ada jenjang pendidikan profesi di mana itu bisa di apa namanya diambil atau dilakukan setelah sebelumnya menempuh jenjang S1 jadi sarjana farmasi dulu yang ditempuh selama kurang lebih 4 tahun 8 semester 144 SKS secara minimalnya kemudian setelah lulus memiliki ijazah sarjana farmasi maka bisa melanjutkan ke program profesi pendidikan apoteker nah nanti setelah menjalani kegiatan atau perkulian profesi apoteker selama kurang lebih 1 tahun satu semesternya untuk teori, satu semesternya untuk pelaksanaan praktek di area pekerjaan apoteker apakah itu industri, rumah sakit, apotek, kemudian bidang distribusi, pedagang pecar farmasi nah kemudian setelah itu akan ada namanya ujian kompetensi apoteker Indonesia nah setelah lulus qualified maka akan selanjutnya disumpah profesi untuk diambil sumpah apoteker nah setelah dilaksanakan sumpah tersebut lulus uji kompetensi tadi disumpah maka dia akan memiliki hak untuk menyandang gelar apoteker nah setelah menjadi apoteker itu tadi maka lengkap sudah misalkan tadi ingin punya apotek nah dia bisa punya sekaligus menjadi pengelola penanggung jawab tapi kalau belum menjadi apoteker maka kewenangannya belum sampai disana nah itu bedanya nanti kalau di area pekerjaan seperti itu jadi kalau ada apoteker dia bisa menjadi penanggung jawab untuk berbagai bidang di kefarmasian tapi kalau masih ada di farmasi dia masih, kita dulu kenalnya asisten apoteker tapi semenjak 2020 istilah itu direduksi menjadi tenaga teknis kefarmasian nah kita dulu kenalnya AA asisten apoteker oke jadi udah gak penasaran lagi ya tadi tentang apoteker itu apa bedanya S-farm dan apoteker gitu ya nah untuk jumlah mahasiswanya sendiri Pak sekarang udah jumlah mahasiswa aktif dan oke untuk jumlah mahasiswa kita saat ini total ada 610 orang ya 610 mahasiswa yang terdiri dari angkatan 2018-19-2021 nah kemudian nanti di tahun ini kita akan menerima ya kurang lebih daya tampung yang disiapkan adalah 195 nah sehingga nanti saat 195 ini masuk seiring itu juga angkatan pertama 2018 nanti akan lulus juga di tahun ini gitu ya yang pas sudah memenuhi syarat SKS minimal sudah menempuh tugas akhir nanti bisa lulus di tahun 2018 berdoa aja kita untuk tahun ini jadi lulusan pertama dari farmasi Istitul Teknologi Sumatera dan untuk teman-teman juga nih ini sudah ada kuota 195 orang nih nah jadi untuk teman-teman tetap perjuangkan gitu kan nah mungkin saya balik nih ke Kalista nih untuk Kalista saya pengen nanya nih Kalista kan ini dari himpunan mahasiswa ya nah jadi boleh boleh dijelasin sedikit gak sih ke teman-teman nih tentang himpunan mahasiswa farmasi itu gimana dan kegiatannya itu apa aja gitu mungkin secara yang garis besarnya aja untuk kegiatannya oke jadi kalau untuk himpunan mahasiswa farmasi itera itu atau disingkat himafa asdejaya itera jadi kalau untuk himpunan kita itu memang terbilang mungkin masih baru ya program studinya juga masih baru masih sekitar 4 tahun dan tahun ini di tahun 2022 menginjak usia yang kelima dan kalau untuk himpunan sendiri itu kita menginjak tahun ketiga untuk tahun 2022 dan kebetulan memang di bulan Januari ini kita baru saja melakukan pergantian ke pengurusan gitu ya jadi kalau untuk jadi untuk di awal-awal ini kita memang masih fokus untuk dari struktur organisasinya kita masih menyusun kemudian terkait nanti bagaimana rancangan kerja yang akan kita lakukan selama satu periode ke depan kita-kita juga masih merancang seperti itu jadi ya kalau untuk secara garis besar memang kita masih baru ya terbilang untuk himpunan mahasiswanya dan kita masih berusaha sebaik mungkin supaya bisa jauh lebih baik lagi ke depannya tentunya terutama untuk di struktur internalnya dulu kita benahi kemudian nanti tentunya kita berharap bisa mengayomi untuk dari teman-teman dari mahasiswa farmasi tentunya untuk seluruh angkatan begitu oh ya baik begitu ya nah terus saya pengen tanya nih ini mumpung ada bapak dosennya di sebelah ya apa nih? asik gak sih kuliah di farmasi? asik gak asik sih ya ada satu momen itu asik banget ada di satu momen yang kadang suka bikin spot jantung juga oh iya asiknya itu gimana gitu? asiknya agak ngeri ini ya gak apa-apa gak apa-apa asiknya mungkin karena itu tadi ya bisa belajar hal baru dan tentunya itu menjadi satu pelajaran yang luar biasa banget untuk kehidupan kadang kalau menemukan suatu hal yang baru itu kayak oh ternyata kayak gini gitu ya sebelumnya yang mungkin kita tahunya hanya kulit-kulitnya aja tapi setelah kita terjun oh kita bisa tahu lebih jauh gitu dan kalau misalkan yang tadi saya bilang spot jantung sih ya mungkin bukan cuma farmasi mungkinnya seluruh prodi yang lain juga pernah merasakannya gitu kan di kelas apalagi tiba-tiba ditunjuk disuruh dulu jawab kayak gini dan lain sebagainya itu pasti kan deg-degan banget gitu tapi secara keseluruhan sih ya harus bisa dinikmati lah perjuangannya dan perjalanannya seperti itu ya tentu saja itu teman-teman jadi ya dunia perkulian tuh ya kayak gitu lah kan yang namanya laporan ya biasa aja lah ya ya begitulah pokoknya jadi untuk teman-teman ya pokoknya harus siap menerima dunia perkulian gitu lah nah mungkin saya pengen nanya mitos-mitos apa aja nih yang ada di program Sudifarmasi? mitos ya mungkin kalau yang pertama ini lebih ke fakta sih ya hampir oh iya fakta mungkin teman-teman juga tahu ya program Sudifarmasi itu lebih banyak kaum hawanya dibandingkan kaum adamnya gitu oh begitu beda mungkin kalau dengan prodi-prodi teknik lain di Tera gitu ya yang mungkin cowok-cowoknya banyak nih tapi kalau misalkan di Prodi Farmasi itu memang kita laki-lakinya minim gitu mungkin dalam satu kelas aja bahkan ada hanya satu ataupun dua mungkin dua bahkan tiga gitu kadang kalau misalkan distribusinya nggak merata gitu ya bisa dalam satu kelas hanya ada tiga orang laki-lakinya sisanya ya cewek-cewek semua gitu tiga orang? ya sempat ada karena kita kalau untuk di Prodi Farmasi setiap semester itu kelasnya akan berganti jadi kan kadang di satu kelas ya cuma ada tiga orang untuk laki-lakinya kayak gitu wah itu ya gimana ya kayak nggak enak gitu tapi ya nggak apa-apa lah cuman maupun cewek ataupun cowok ya tetap harus bisa gitu ya iya terus mungkin saya kembali lagi nih ke Pak Irfan ya saya ingin bertanya tentang sistem perkuliahannya Pak gitu mungkin apa yang membedakan sistem perkuliahan Farmasi ITERA dengan Farmasi di universitas lain gitu Pak? ya oke kalau di ITERA itu sistem perkuliahannya mungkin yang mirip setau kami sampai saat ini di ITB ya jadi sama seperti sistem perkuliahan di ITB ya di ITERA juga menerapkan TPB ya ada tahap persiapan bersama sehingga kalau tadi saya sampaikan S1 itu harus menyelesaikan 144 SKS maka untuk di Farmasi sendiri 36 SKSnya itu ditempuh di TPB sehingga sisanya sekitar 108 itu nanti akan ditempuh di program studi dimana dari 108 itu nanti ada 10 SKS itu berupa mata kuliah pilihan ya sisanya nanti mata kuliah wajib Prodi gitu ya nanti TPB tadi 36 di Brodi 108 totalnya 144 nah yang mungkin yang menjadi pembeda tadi adalah di Farmasi ITERA ada TPBnya gitu ya nah di TPB itu dulu pun saya juga masuk Farmasi ini siapa tahu gak ketemu fisika gitu ya gak ketemu matematika ya tapi ternyata gak juga gitu ya masih ketemu ya apalagi kalau di ITERA ya masuk ke Farmasi ITERA satu tahun ketemu matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, ketemu biologi lagi ketemu selama satu tahun baru ketemu mata kuliah Prodi itu di TPB semester 2 itu pun hanya 3 SKS dari 36 tadi Anatomi Fisiologi Manusia nah baru semester 3 sampai semester 8 baru ketemu apa namanya mata kuliah-mata kuliah Prodi nah mungkin ini juga yang tidak jauh beda tapi Farmasi ini identik dengan praktikum yang cukup banyak ya kalau saya tidak salah hitung itu ada sekitar 21 sampai 23 praktikum ya selama S1 di Farmasi itu terhitung dengan TPBnya ya di TPB kan kalau gak salah ada 7 praktikum nah sisanya itu ada di Prodi jadi praktikumnya luar biasa tadi kalau disampaikan laporan itu biasa ya untuk Farmasi ya biasa aja gitu ya satu semester tiga praktikum gitu ya kemudian laporan tiap minggu gitu ya itu laporan aja belum tugasnya, belum kuliahnya ya itu tadi bagian dari perjuangan ya untuk mendapat gelar serjana Farmasi itu juga tidak mudah gitu butuh perjuangan dan proses dan tidak semua kemudian bertahan di proses itu nah mungkin tadi secara apa yang membedakan mungkin ya pressernya ya pressernya mungkin agak berbeda dengan prodi-prodi lain tentu kekasannya masing-masing ya di Farmasi juga punya presser kekasan masing-masing tapi tadi insya Allah kalau bisa melewati itu dengan tadi dinikmati gitu ya maka insya Allah tadi setiap usaha yang dijalankan pasti ada manfaatnya ya kalau pun tidak sekarang ya itu bakal dibuat di saat berkarya besoknya nah ada gak sih Pak kayak mata kuliah yang unik gitu yang mungkin beda dari universitas-universitas lain gitu oke yang unik ya kalau di kita yang unik mungkin kalau spesifik yang punya kita sendiri saya rasa tidak ya kita tidak punya mata kuliah yang hanya kita sendiri yang punya tapi tadi kalau dibilang apa yang unik di kita tentu sesuai visi prodi tadi kita akan mengeksplore terkait dengan bahan alam sehingga beberapa mata kuliah seperti analisis obat tradisional kemudian kultur jaringan tanaman obat kemudian beberapa mata kuliah yang memang bertujuan agar visi prodi tadi agar untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bahan alam menjadi support terkait dengan bahan baku atau obatnya tadi bisa terpenuhi nah kemudian di sisi lain untuk yang di bidang farmasi klinik komunitas tadi untuk mendukung tadi peningkatan sumber daya kefarmasian di Pulau Sumatera kita juga menerapkan beberapa mata kuliah di bidang tersebut agar harapannya tadi dua output yang kita harapkan baik itu di farmasi klinik komunitas dan di bahan alam suplai sumber daya manusia dan eksplorasi bahan alamnya itu bisa terpenuhi melalui yang kita lakukan di prodi Oke baik Pak dan untuk peluang kerja sendiri Pak mungkin farmasi itu ya berkaitannya seringnya mungkin sama apotek apotek, apotek gitu ya mungkin ada gak sih Pak kayak prospek kerja lain gitu untuk lulusan bidang farmasi sendiri Pak Oke ya ini sama halnya dan terus terang juga saya dulu juga tahunya farmasi itu apotek identik gitu ya apa namanya kalau kuliahnya sarjana farmasi kerjanya pasti di apotek gitu tapi tadi sama seperti yang disampaikan Kak Lista saya juga merasakan itu setelah berkuliah di farmasi ternyata luas sekali gitu bidang pekerjaan termasuk ilmu yang kemudian dipelajari sehingga malah kalau sudah di dalam bingung gitu saya mau kerja di mana besok gitu karena saking luasnya kita bisa bisa di mana saja ya kalau kemudian yang bisa kita sampaikan yang pertama ada lembaga pemerintahan ya kalau kita kenal nama obat yang terlintas adalah badan pengawas obat dan makanan nah itu area farmasi jelas disana pasti mayoritasnya itu adalah farmasi sehingga kita bisa ke sana di Bepom di pusat di Jakarta di tiap provinsi punya satu namanya Balai Besar di Balai Besar mereka biasanya punya bantuan disebut dengan loka Bepom kalau di Lampung ini ada Balai Besar Pom yang ada di Bandar Lampung lokanya ada di Tulang Bawang gitu nah selain itu pemerintahan kita bisa juga di Kementerian Kesehatan yang di levelnya pusat yang di level daerah dinas kesehatan apa itu provinsi kabupaten kota itu juga bisa kemudian BBJS baik BBJS Kesehatan ataupun Ketanaga Kerjaan kemudian PKKBN kemudian BNN kemudian di TNI Polri itu biasanya ada formasi untuk prajurit karir yang berlatar belakangnya farmasi apoteker nanti nanti langsung se-level dengan akademi gitu ya jadi nanti pangkatnya langsung lieutenant ataupun inspector gitu ya karena ada beberapa teman juga yang ke sana kemudian di bidang industri industri tentu ini sangat luas apalagi kalau judulnya industri farmasi ya dalamnya pasti farmasi semua secara mayoritas gitu nah kita bisa di R&D, Research and Development atau kita kenal dengan Lead Bank, Penelitian dan Pengembangan kemudian di bagian produksi, kemudian di quality control, quality assurance kemudian di PPIC, kemudian di marketing juga bisa gitu terus kemudian kalau di distribusi jelas ini penanggung jawabnya harus farmasi apoteker itu kalau di kita namanya pedagang besar farmasi jadi kalau di industri, di farmasi itu ada ketentuan khusus jadi yang memproduksi itu tidak boleh juga dia yang mendistribusikan nah kemudian yang mendistribusikan tidak boleh menjual langsung kepada konsumen akhir sehingga kita kenal ada industri farmasi, ada distributor, ada PPF kemudian ada apotek, ada rumah sakit yang itu kontak langsung dengan end-usernya yaitu konsumen atau pasien nah distributornya tadi ada PPF kemudian kalau di pelayanan sendiri kita kenal ada puskesmas puskesmas, ada rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit yang swasta kemudian laboratorium klinik, ya itu kita juga bisa di sana farmasi, kita juga belajar itu ada ilmunya kemudian di riset pendidikan tentu bisa seperti kami di akademisi dan peneliti di dosen, kemudian di guru, kemudian ada di peneliti sendiri dulu kita kenal LIPI ya, sekarang sudah melebur di BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional di sana juga bisa dan yang terakhir tadi yang sempat saya singgung sedikit itu entrepreneur jadi kita bisa menjadi pemilih apotek dan sekaligus penanggung jawab atau bisa salah satunya juga tidak ada masalah jadi area yang bisa kita sebutkan itu secara umum itu tapi tidak menutup kemungkinan di luar itu juga ada gitu ya saya pernah ngobrol sama teman juga beliau apply ke farmasi di Bank Indonesia nah itu saya juga nggak tahu Bank Indonesia minta farmasi mungkin untuk kliniknya atau apoteknya Bank Indonesia karena saya juga punya teman juga ada apoteknya Bank Indonesia di tiap provinsi nah itu pasti apply ke farmasi nah jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi nih untuk program studi farmasi ini lulusnya nggak cuma di apoteknya tadi banyak ya Pak ya jadi di bidang pemerintahan ada, di bidang industri ada bahkan di bidang TNI Polri pun ada ya ada ya betul nah jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi nih kalau misal mau mendaftar di program studi farmasi nah mungkin untuk yang terakhir nih saya mungkin ke Kalista dulu ya boleh disampaikan satu patah dua kata untuk teman-teman kita yang SMA ataupun teman-teman kita yang lain ingin mendaftar SBM lagi sebentar lagi kan kita akan melaksanakan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru nah mungkin ada yang pengen disampaikan nggak ke teman-teman yang ingin masuk ke program studi farmasi ITERA oke mungkin ini secara menyeluruh ya juga untuk teman-teman semua nih di luar yang masih SMA mungkin masih bingung para camaba pengen masuk ke prodi apa yang pertama kalian harus tahu dulu potensi kalian di mana dan kalian passionnya di mana itu satu hal yang menurut aku penting buat kalian ketahui karena jangan sampai nih sayang banget kalian udah di tengah-tengah udah ada di prodi kalian masing-masing tapi ternyata kalian merasa itu nggak cocok di kalian dan kalian harus pergi dan lain sebagainya itu sayang banget jadi kalian harus tahu dulu kalian passionnya di mana dan buat teman-teman semua nih yang mungkin masih ragu ingin masuk farmasi it's okay mungkin kalian bisa gali-gali informasi lebih lanjut lagi mungkin kita kan sekarang udah banyak banget platform untuk bisa mencari informasi kalian bisa cari di internet kira-kira farmasi itu seperti apa dan kalian harus mengerti jadi istilahnya jangan cari kulit-kulitnya aja kalian juga harus tahu kira-kira nanti beban kuliahnya seperti apa dan lain sebagainya kira-kira cocok nggak nih dengan passion kalian jadi kalian ya itu tadi harus bisa menggali informasi dan tentunya kalian juga harus konsisten tentunya setelah kalian tentukan pilihan seperti itu oke baik dari Bapak Irfan sendiri ada nggak pesan untuk yang mau masuk program sedifarmasi saya bisa tambahkan tentu adik-adik siswa harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ya tentu banyak hal atau ikhtiar yang bisa kita lakukan mulai dari usaha ya berbanyak latihan terkait dengan materi yang akan diujikan terutama untuk yang SBM PTN ya karena harus UTBK kalau yang SN kan basisnya rapot gitu ya sehingga nanti untuk yang SBM PTN penujian mandiri nah itu nanti basisnya adalah ujian di tempat gitu ya nah kemudian juga tentu selain usaha ya juga harus diiringi dengan doa dan restu orang tua itu juga penting bahwa ini yang nanti akan membawa ke masa depan yang mungkin diinginkan oleh kalian semua gitu ya dan yang penting juga harus menyesuaikan dengan kualifikasi yang ingin dituju nah farmasi ini punya kekhususan tentu kalau farmasi ini masuknya rumputnya Saintec sehingga secara kualifikasi ini hanya bisa diakses oleh siswa-siswa yang berlatar belakang dari SMA, Madrasa Aliyah, kemudian ya SMA, MA itu yang IPA kemudian SMKnya hanya khusus SMK farmasi nah tidak bisa di luar itu dan satu lagi yang terpenting adalah alangkah baiknya jika memastikan diri itu tidak dalam kondisi yang buta warna jadi tidak bisa membedakan warna karena sangat fatal ya bermain dengan reagen-reagen kimia dan juga dengan obat-obatan yang kalau kita kenal di kehidupan sehari-hari obat itu warnanya macam-macam ada yang merah, kuning nah itu kalau sampai tidak bisa membedakan warna posisi kita sebagai pemberi layanan nah ini nanti akan membahayakan dari pasien sendiri nah ini tentu akan sangat dihindari dan juga yang terpenting farmasi itera ini dari pertama kali menerima mahasiswa ini peminatnya luar biasa sehingga mungkin kalau memang meniatkan diri untuk mendaftar ke farmasi itera tentu usahanya harus lebih dari yang biasa karena untuk mendapatkan satu kursi kurang lebih harus menyisihkan sekitar 12-13 orang untuk bisa di farmasi mungkin itu yang bisa saya tambah oke baik pak nah jadi teman-teman ini sudah dapat pesan nih dari dari dosen dan mahasiswanya sendiri jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa program studi farmasi istitut teknologi sematra pokoknya kalian tetap semangat aja lah kalian kejar terus apa yang kalian impikan kalau emang kalian pengen masuk program studi farmasi itera nah ini sudah ada kata-kata pesan-pesannya dari orangnya sini banget nih nah mungkin sekian-sekian untuk episode lentera kali ini dan kalau misalkan kalian informasinya masih kurang nih dari sini nah kalian bisa akses sosial media program studi farmasi di mana? di instagram kita ada di farmasi itera huruf kecil semua tanpa spasi itu nanti itu instagram ofisial yang mungkin paling aktif ya media sosial paling aktifnya program studi farmasi atau nanti bisa lewat himpunan juga himpunan juga punya media sosialnya sendiri mungkin lebih lebih apa namanya fast response gitu ya kalau mahasiswanya satu frekuensi dengan siswanya nah itu sudah ada instagramnya dari farmasi itera dan instagram himpunan himafa.itera himafa.itera nah kalian boleh DM-DM itu kalau misalnya gak dibalas langsung ngomong aja gitu ya nah mungkin sekian episode lentera kali ini sampai jumpa di episode lentera berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati